Intro Jadi selang beberapa kejadian yang terus kayak neror gue gitu loh sama temen-temen Gue ini suatu saat pas malem itu gue nanya Gue mampir ke penjualan si goreng ke pade yang mudi Gue usahin nanya ke pade, pade ini dulu tempat apa sih? Pade itu langsung ngeritain lah, emang wilayah ibarat kata kecamatan itu lah Itu dulunya kayak tempat Narsu udah dateng lo bro? Bentar lagi sih bang, gak di otw Wah, masih lama kali ya? Masih lama Gue main game dulu kali ya Belakangan gue lagi sering main Genshin Impact nih soalnya nih Nah yang bikin seru nih, bisa dimainin bareng sama temen-temen nih Kita bisa jelajahin berbagai wilayah Dan bisa kerjasama bareng temen buat ngalahin musuh-musuhnya Nah di versi terbaru nih, yang 3.5 Ini ada karakter bintang lima baru namanya Dehya Yang mantep banget elemental burstnya Terus juga ada karakter riran bintang lima Yaitu Shino Yang punya elemental electro Nah selain itu akan ada event windblum breed Dengan berbagai tantangan yang bisa kalian ikutin Akan ada berbagai reward menarik Seperti senjata eksklusif yaitu Mightflower, Primogems, dan berbagai material lainnya Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download game Genshin Impact Pakai link yang ada di kolom deskripsi Dan jangan lupa juga Pakai random code yang udah gue sediain di kolom deskripsi Atau di sini nih Yaudah gue lanjut main game dulu ya Bang, lu masih main game? Woy, ya kenapa, nak? Namanya udah dateng, Bang Wah, serius lo? Serius? Yaudah, gue lanjut lagi nanti dah Siap-siap dulu kali ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Lentera Malem Bareng gue Adit Dan sekarang kita lagi di segmen podcast Saksi Misteri Di sebelah gue udah ada narusumber ini Yang akan bercerita malam ini Kepada kita semua Pasukan Lentera Malem Kita sapa dulu aja Narusumber ini sebelah gue udah ada Bang Sahrul Bang Sahrul, apa kabar Bang Sahrul? Baik Bang, Alhamdulillah Wah, ini lo mau cerita pengalaman mistis lo ketika lagi di Jogja Iya, betul Waktu itu lo ingat apa yang di Jogja tuh? Itu niatnya kerja Kerja? Iya Di mana kerjanya waktu itu? Di kafe Kafe Itu tahun berapa sih kejadiannya pas lo kerja di kafe itu? Itu 2020 2020 pas COVID dong berarti? Pas COVID Itu kafe-nya baru buka atau gimana? Baru-baru buka Baru buka? Iya Baru buka, kena COVID Tutup gak tuh? Itu setelah COVID Oh, setelah COVID? Dua bulan setelah COVID Oh, berarti ini pas COVID jalan dua bulan Bos lo buka kafe nih? Ini bosnya temen lo sendiri atau siapa? Temen, temen Bang Temen? Temen main waktu itu kebetulan temen kecil sih Temen kecil? Lo pernah tinggal di Jogja atau? Gak pernah sebelumnya Dia? Kenal dari mana tuh? Temen kecil di Jakarta Oh, dia di Jakarta Iya, dulu di Jakarta Terus dia hijrah ke Jogja? Iya, anak keluarganya di Jogja Oh, oke Dia buka kafe di sana Dan ternyata tempatnya horor Bener Oke, jadi buat kalian yang penasar sama cerita lengkap dari si Arul ini Simak terus podcastnya sampai habis Tapi sebelum itu gue mau infoin dulu nih Buat kalian yang pengen jadinya naro sumber Seperti Arul yang ada di sebelah gue Langsung aja DM ke Instagram Lentara Malam Itu ada di LentaraMalam.id Dan jangan lupa juga Mampir ke Spotify-nya Lentara Malam Karena kita disana punya konten eksklusif Yang gak kita upload di Youtubenya Lentara Malam Oke, Rul udah siap nih buat cerita malam ini? Siap Siap, gak usah lama-lama lagi sebelum ngengerti ceritanya Kalian tonton dulu intronya Jadi awal mulai itu Sebelumnya temen gue udah ngabarin Ketika gue lagi kerja di Jakarta Timur Itu juga di restoran Jadi pas gue masih kerja Temen gue ngabarin untuk Ditawarin jadi barista-nya di kafe-nya dia Yang ada di Yogyakarta Saat itu gue belum mau nerima sih Jadi gue masih pikir-pikir dulu Karena kan Lumayan jauh Jakarta ke Yogyakarta Iya bener Berantau Berantau hitungannya Akhirnya setelah gue pikir-pikir juga Karena emang gue mau Cari suasana yang baru Cari pengalaman Akhirnya gue terima Itu di Masih di bulan Juli Di tanggal 18 Kalau gak salah ya Tanggal 18 itu gue berangkat Berangkat ke Jogja Naik bis Dari kampung Rambutan Setampenya gue disana itu Gue berangkat sore Nyampe di Jogja itu Gue setengah enam Subuh Disana gue udah dijemput Sama temen gue ini yang punya Pas nyampe di Jogja itu Gue gak langsung ke kafe-nya itu Jadi gue ditawarin buat Ngiter-ngiter dulu Jalan-jalan dulu disana Sambil nyari makan Sekitar jam setengah delapan Pagi Baru tuh gue nyampe di kafe-nya Yang ternyata kata dia emang Deket rumahnya Kafe-nya itu di pinggir jalan Pas gue masuk Itu kafe-nya Gak terlalu besar Kayak semi-semi kafe gitu Ukuran kafe-nya itu kurang lebih Kesananya Enam Enam meter Ke belakangnya itu Lapan, sembilan Cukup besar juga ya Lumayan 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 yang dipakai buat Area kafe-nya ini Setengah dari itu Setengahnya aja Belakangnya dipakai buat Belakangnya itu ada pintu Itu di Di belakang itu Di sebelah kiri setelah pintu Itu ada Ruangan kosong Ruangan kosong Itu kecil sih Kayak Ya kecil lah Nah di sebelah kanannya itu Ada kamar mandi Di dalam Gitu Pas nyampe itu Gue langsung Ini sih Langsung rebahan lah Karena kan Lumayan capek gitu Lumayan jauh kejalanannya Kayaknya gue rebahan dulu Lalu gue dateng lagi Bawa makanan Nah dari situ gue ditanyain Lu disini mau tidur dimana? Mau di mesh? Karena kan kebetulan Dia punya mesh Mau di mesh Apa mau di sini? Akhirnya gue bilang Yaudah gue tidur disini aja Kan ada ruangan kosong di belakang Akhirnya gue tidur disitu bang Yang tadi lu sebut? Iya yang tadi gue sebut itu Ruangan kosong Nah gue mau Sebutin dulu sih Ciri-ciri ruangan itu dimana Jadi kan Cafe Cafe itu ada pintu di belakang Nah di belakang pintu itu ada ruangan kan Sebelah kiri Yang gue jadikan kamar itu Ruangan kosong Nah ruangan kosongnya itu Dia kecil Muat lah buat tidur satu orang Cuma dia gak ada pintunya bang Oh ngelos aja gitu? Ngelos Cuma ada sekat setengah Yang harusnya setengahnya ada pintu kan Buat pintu Cuma ini gak ada pintunya Jadi bisa ngelos ke kamar mandi langsung Untuk bagian atasnya nih Di bagian belakangnya Itu gak Menutup Jadi ada loteng Iya terbuka gitu ya Terbuka Rangka gentengnya gitu Bener gitu Jadi yang gue bilang tadi Ada sekat setengah Itu juga gak nyampe atas bang Jadi Cuma setengah doang Saya katakan ada ruangan Buat kita duduk-duduk disitu Di atas itu Terus untuk Kamar mandinya Itu jaraknya sekitar 2 meter aja sih Dari tempat yang gue tidurin itu Akhirnya di hari itu juga Si Ivan ini Nganterin kasur Nganterin inilah Buat gue tidur disitu Prepare gitu Akhirnya yaudah Gue istirahat disitu Tidur Hari itu juga Gue gak langsung buka Pagi mali gitu Gak langsung buka cafe Karena kan itu masih proses Ini juga kan Pas malamnya Malamnya itu si Ivan Tidur Nemenin gue Tidur di cafe juga Tidur di cafe juga Pakai baju tapi Pakai baju dong Dua-duanya Dua-duanya Cuma gak tidur di kamar Tidurnya di Di bawah cafe itu Gak terjadi Hal apa-apa gitu Berbohong wisus Gak jadi Tidur nyantai Kita tidur Jam 10an Udah tidur Besokannya baru Kita prepare Buat beli bahan-bahan Buat persiapan Buka cafe Ngiter lah tuh Sekarang kita mampir-mampir Ke Malioboro Setelah beli bahan Kita balik lagi ke cafe Nah ternyata di cafe itu Udah ada Satu orang yang nungguin Itu namanya Mas Budi Nah Mas Budi itu Ternyata Bakalan jadi pegawai juga Jadi barista kedua Istilahnya lah Oke Ya udah kita akhirnya Boleh lah tuh Persiapin bahan-bahan Buat Buat launching nanti Pembukaan cafe Karena kebetulan Pembukaan cafe nanti Kita gratisin Menu Jadikan lumayan ngundang orang Seharian full gratis Seharian full gratis Setelah Beres-beres Bahan Kita siapin ini Kita gak langsung buka Karena bukanya besoknya Singkat cerita aja Pas Malam harinya Itu gue tidur Masih ditemuin sama Ipan Yaudah kita ngobrol-ngobrol Kita makan gitu kan Kita makan nasi goreng Karena Di depan kita Di depan cafe Itu ada tukang nasi goreng Yang jual itu suami istri Gue disana Manggilnya Pak Adi Budi Jadi dia jual Di sebelah cafe gue Kebetulan di sebelah cafe gue Sebelah kiri Itu ada ruko juga Ruko lantai 2 P3 itu gue lupa Itu rukonya kosong bang Jadi si Pak Adi Sam Budi itu Manfaatin Lahan itu Di depan ruko kosong itu jualannya Karena lahan itu juga Kebetulan gue punya temen gue Si Ipan ini Jadi dia ngizinin gitu Makan Itu nasi goreng disitu Dan gue mau Ngasih tau lagi Kalau di sebelah kanan itu Ada warkop Ada warkop gitu Suatu hari gue Mampir ke warkop itu Karena kan udah Kenal lah istilahnya Yang penjaga warkop itu Udah kenal sama gue Udah tau kalau Ini pegawai gitu Akhirnya gue beli Minuman di warkop Dan ternyata gue ngeliat ada Di warkop itu Ada satu pintu Yang ngarah keluar Cuma gue gak tau itu Ngarah kemana gitu Gue cuman ngeliat itu Ada pintu buat ngarah keluar aja Akhirnya pas Malamnya itu Pas besoknya mau launching Itu gue tidur gak ditemenin sama Ipan Jadi gue tidur gak ditemenin sama Ipan Si Ipan itu balik jam sepuluhan Karena kebetulan Waktu itu ada tugas kuliah Katanya dia Gue tidur sendirian Karena kebetulan Waktu itu gue di Dikasih laptop bang Dikasih laptop buat gue gabut-gabut Buat hiburan lah ya Buat hiburan Berarti lu sendirian tuh malam itu Tidur disitu Tidur disitu Kiranya gue tidur di dalam ruangan itu Yang kamar Gitu disitu Gue main laptop dong Itu dari jam Tengah sebelas Gue main laptop Sambil buka HP gitu Itu gue main laptop Sambil buka Youtube Minta Gue iseng-iseng edit gitu lah Nah gue gak sadar Itu udah Jam satu hari lewat Itu gue gak bisa tidur bang Gak tau kenapa Bawaannya kayak Yaudah Kayak gelisahnya Gue sambil ngeliat-ngeliat ke Langit-langit Karena kan kebetulan Langitnya itu Kebuka gitu Lumayan Bikin serem juga kan Suasananya Akhirnya jam Setengah duaan Itu gue masih belum tidur Gue kebelet mincing nih Gue ngair kecil gue Jadi kan gue tinggal Jalan doang kan Tinggal kamar mandi Kayaknya gue kencing Gue buang air kecil Setelah gue buang air kecil Kan biasa di kamar mandi Kan ada topo ini Topo apa tuh? Lap-lap Alas kaki gitu Keset 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 Atas Sekat itu Duduk disitu Duduk disitu Disitu gue bener-bener ngeliat Dengan mata kepala gue sendiri Itu perempuan Cuma dia Badannya Ngebelakangin gue Itu gue ngeliat Pas gue ngeliat itu Gue Gak bisa ngapapain Beneran Itu sekitar 2-5 detik kan Gue gak bisa ngapapain Gue cuma Mata gue kayak kekunci Gak lama Itu perempuan Terbang Nembus tembok Kedepan Setelah dia Hilang Itu gue langsung Kabur ke Luar Membuka rolling door Cuma gue lupa Pintu rolling door Masih di kamar Kuncinya 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 masih di kamar nih Akhirnya Pas gue mau ngambil Gue lari Gue lari ke kamar Buru-buru Gue langsung buka rolling door Itu sampai-sampai Kuncinya itu jatoh mulu Karena panik Pas kebuka Gue udah lumayan kayak Lega lah Udah kebuka Cuma Posisi itu kan udah malem Itu jalanan bener-bener Sepi gelap Itu lampu-lampu Ruko Lampu-lampu rumah warga Depannya itu pada dimatikan Cuma gue ngeliat Ada Angkringan Yang masih buka Angkringannya itu Jaraknya 5 Ruko lah 5 Ruko dari cafe gue 5 Ruko itu ke arah kanan Ke arah warco Akhirnya gue kesitu Cuma pintu cafe gue Gue gak tutup Gue kesitu Gue ngerokok lah Ngambil HP Karena disitu ada orang juga kan Gue disitu Sampai jam Empatan Sampe jam Empatan kurang lebih Karena udah mau subuh Akhirnya udah gitu Siang keringannya udah mau tutup Akhirnya mau gak mau Gue ngambil laptop bang Gue ngambil laptop di kamar Gue main laptop Di depan rolling door itu Di luar Di luar Gue main disitu Selama beberapa menit Si penjual Angkringan ini Lewat Karena kebetulan Dia rumahnya di belakang Jadi ngelewatin cafe gue Si angkringan ini Orang yang menjual angkringan ini Mampir Mampir ke cafe gue Basi-basi lah Dia cuma mau ngeliat Ininya Cafe-nya kayak gimana Sambil nanya-nanya Dari mana gitu Udah berapa lama Gini-gini macem Nah pas singkat cerita Pas dia mau pulang Dia kayak nitip pesan gitu Gugur bang Kamu disini sendiri tidur? Iya pak sendiri Oh alah Yaudah hati-hati ya Soalnya di belakang kuburan Pas gue tau Itu bapak-bapak ngomong Di belakang kuburan Gue langsung Jangan tunggu kayak Turun ke bawah Fikir gue kan Kuburan Jawa Sama kuburan Jakarta Beda Gak lama itu Bapak itu pulang Otomatis Jalanan sekitar cafe gue sepi Itu bener-bener sepi bang Kagak ada Yang buka sama sekali Setelah beberapa Bapak itu pulang Tiba-tiba ada Orang bang Dari arah Si angkringan tadi Ngejalan begini Cuma jalannya Kayak bukan orang normal Gue ngeliatin Dari ruang indoor Ini siapa ya? Nah karena kebetulan Pas Di umur segitu gue Pas tahun segitu Mata gue udah agamin kan Jadi gue waktu itu Gak pake kacamata Jadi kan penglihatan gue Agak kurang lah Itu gue tapi Ngeliat-jelas bang Ini ada orang Cuman jalannya Kayak sempoyongan Kayak orang mabok gitu Kayak orang mabok Cuman ya karena gue panik Panik nih gue Ngapain ya? Di dalam gue takut Ini Ditongolin lagi bang Akhirnya pas itu Pas gue Orangnya lama-lama deket Itu gue ngeliat orangnya Bawa botol Waduh Bahaya deh Akhirnya mau-ngu Gue tutup bang rolling door Cuman rolling door gue itu Gak Apa ya? Ada celah-celah dikit lah Jadi bisa kelihatan Dari luar ke dalam gitu Nah gue itu Ngeliatin bang Dari dalam Ya orang Lewat doang apa gimana Ternyata itu orang Berhenti Di depan rolling door gue Berhenti dia Sebenarnya gini-gini dong Gue ngeliatin di Orang gila apa-apa ya? Yaudah Akhirnya gue Gak mau buka Takut juga gitu Antara bimbang Mau ke dalam Ada sosok itu Kalau gue di luar Ada Orang gak jelas ini Akhirnya yaudah Gue nyetel lagu disitu Buat cairin suasana lah Nyetel lagu Pas gue udah denger suara Subuh tuh Suara sebelum subuh gitu Gue udah mulai Gitu tenang Soalnya udah ada Bunyi-bunyi sepeda Kering-kering gitu Orang lewat Ada bunyi dialman juga lewat Udah mulai ada Aktivitas warga Akhirnya gue Buka Buka rolling door Yaudah Aman deh tuh Cuma gue saat itu Gak langsung tidur Jadi gue bener-bener Tidur itu jam 7-nya Baru bisa tidur Pas lo buka orang itu Udah gak ada? Udah gak ada Pas dia tadi berhenti Di depan cafe lo Dia cuman diem aja tuh Gimana tuh? Diem aja Cuma kayak gerakin badan tuh Gue tidur baru bisa jam 7 Itu juga gue tidurnya Di bangku cafe Gak di dalam Pas bangun-bangun itu Gue Jam 10-11an Dibangunin sama temen gue Si Ivan ini yang punya Cuma gue gak langsung cerita disitu Gak langsung gue kasih tau Gue sepengen ngeliat ini Gue masih mendem aja Akhirnya Di jam Habis juhur itu Kita mulai launching Pembukaan cafe Lumayan Karena kan kita Masang ini juga tuh Banner gitu ya? Banner Kita pasang banner Jadi warga pada tau Akhirnya lumayan rame Gak nyampe jam 3 Itu stok udah habis Ya udah Waktunya stok berapa? 100 100 cup Kita stok 100 cup Masa sampe jam 3 udah habis Ya udah Kita tutup Kita buka Besok Baru mulai jualan besok Akhirnya pas nutup itu Kan karena gak ada aktivitas Ya udah Kita Gue sama Ivan itu Cuma beli bahan Sambil jalan-jalan Disitu gue masih belum Mau kasih tau sih bang Kalau gue bisa ngeliat gitu Ya perempuan itu ya? Bener Ngeliat perempuan itu Gue masih belum kasih tau Pas balik dari Beli bahan Itu malam juga Bang nyampe nya Karena kan Mampir-mampir ke tempatnya dulu lah Mampir ke tempat Nyampe cafe itu malam Gak tau jam berapa Gue kebetulan Tiba-tiba ngomong gini bang Tepat gue tidur di Tempat lu lah Di rumahnya dia gitu? Bukan di rumahnya sih Kayak tempat Pusat Punya keluarganya Akhirnya gue tidur disitu bang Malam itu Cuma Gak tau kenapa Dia nemenin gue juga Dan pas gue nyampe tempat itu Sama juga sih keadaannya Suasanya pas malamnya Sama-sama horor gitu Ya udah Akhirnya gue tidur disitu Sekarang cerita aja Pas besoknya Mulai itu bang Gue mulai jualan Mulai jualan Hari pertama Hari kedua Hari ketiga Lancar bang Gak tau gak apa Pas suatu hari itu Pas gue lagi Pembukaan cafe Biasanya kan gue nyapu ngepel Pas gue nyapu ngepel ini Si temen gue Ngeliat bang Ngeliat ada rambut panjang Di lantai Berserakan Ini berapa hari setelah Launching cafe nih? Gak lama sih Sekitar 3 atau 4 hari Setelah launching Kemungkinan gitu Lagi bersih-bersih nih lu ya? Lagi bersih-bersih Mempersiapan buka cafe Nah itu temen gue ngeliat Ada rambut panjang Di lantai Akhirnya ditanyain Mas Budi sama gue Ditanyain lu abis nyukur gak? Kagak abis nyukur Lalu udah Akhirnya karena Masih positive thinking lah Kita cuma dibesihin Dibuang keluar Singkat cerita aja Itu abis Setelah tragi rambut itu Normal bang Pas malemnya Itu saudaranya si Ivan dateng bang Namanya Niko Dia dateng kebetulan Sama temennya tuh Pas gak lama dia dateng Kita kan itu posisi udah malem kan Itu udah mau persiapan tutup juga Nah dia sambil ngopi juga disitu Ya udah sambil dia ngopi Kita sambil tutup-tutup bang Sambil bersih-bersih Beres-beres Kayak biasa gue nyapu Sambil gue ngepel Tunggu gue ganti-gantian gitu Gak lama si saudaranya si Ivan ini Ngeliat rambut panjang Di bawah lantai Cuma dia yang ngeliat Akhirnya pas Dia ngomong gitu Eh bener bang Ada rambut panjang Berserakan lagi di lantai Malam itu juga Gak cuma satu Gak cuma satu Banyak Banyak bang Ya karena Yang gue bilang tadi Gue kan walaupun gue nyapu Cuma kan karena Mata gue min Jadi gak terlalu jelas Akhirnya Dia ngeliat gitu Panik dong Yang tadi ngeliat juga Gue Mas Budi sama si Ivan ini panik Sambil bingung lah Dia rambut siapa ya Akhirnya kita kasih tau tuh Si Keniko Ini soalnya tadi rambut Ada juga nih Tadi pagi pas gue buka Dia rambut ada juga panjang Itu pas Kita ambil tuh bang rambutnya Panjang bang Lumayan panjang Di antara lu gak ada Yang rambutnya sepanjang itu Gak ada Gak ada Gak ada Itu pas jelas Wah rambut siapa nih Akhirnya si Niko ini Ke bawah suasana bang Jadi si Panik Dia panik juga Pas bad itu Kita udah beres-beres Udah nutup Udah mau pulang Si Niko ini nawarin Ke gue sama si Ivan Buat tidur di rumahnya Yaudah Akhirnya jalan lah tuh Ke rumahnya dia Lumayan jauh sih Dari cafe Pas kita masuk Nginep Di rumahnya Itu gak tau gak apa Kita bertiga gak bisa tidur bang Nah jadi rumahnya si Niko ini Cukup Cukup gede bang Cuman depannya ini kayak Batu-batu jawa Pas kita Itu posisi jam setengah tiga bang Gak bisa tidur Berarti ada suara Dari bawah Kan kamarnya Niko Di lantai atas Berarti ada suara Dari bawah Dari dapur Suara barang jatuh Si Niko ini mau ngecek Cuman disitu Saya udah pura-pura tidur bang Biar kagak Diajak sama dia Rul Temenin gue Ngapain Ke bawah Mau ada apa di bawah Cuman Saat itu gue udah tau Ada bunyi barang itu Gue gak mau ini Tengah lu denger juga Dengar juga Temenin gue ke bawah Ngapain ke bawah Udah temenin Akhirnya turun Ternyata suara dari dapur Suara dari dapur Itu Sodet Yang jatuh Sodet jatuh Jadi dapurnya si Niko ini Ada kaca Itu kaca Itu kaca Sebelumnya itu ditutup bang Karena kan malem Ditutup Itu gak tau gak apa Kata Niko Niko kaca kebuka Nah itu posisi Dapurnya itu Depan dapurnya itu Kalau merenang bang Kalau merenang ada Banyak pohon-pohon lah Itu kacanya kebuka Kata Niko Gue gak tau sih Pas itu Maksudnya Itu kaca emang awalnya Ketutup apa kebuka Cuman dia bilangnya gitu Niko kaca kebuka sih Gitu Akhirnya yaudah Kita tidur Atau abis itu Sikat cerita Balik lagi ke cafe Kenja lagi Kayak biasa bang Itu udah jalan Semingguan lebih bang Ada satu saat Bahan-bahan Kita udah abis nih Cuman masih posisi buka Akhirnya gue sama Ivan itu Beli bahan-bahan bang Itu posisi sore Udah jam 4 lah Kayaknya gue keluar Beli bahan-bahan Nyampe cafe itu Gue maghrib bang Kita sore mau ke maghrib lah Pas gue nyampe cafe Kan otomatis Si Mas Budi doang yang jaga Sendirian Ini Mas Budi di pojokan bang Di pojokan udah begini deh Sambil main hape gini Ditanyain Mas Budi kenapa? Gak apa-apa Dia cuma gue ganggap apa Cuman mukanya ini Ini bang Kayak keringkatan dingin Dalam hati gue Gue tau deh Ada gak beres Ada gak beres Gue udah tau deh Pas menutup itu Dia baru cerita bang Ivan Tadi Dia ngomongnya Ngomong bahasa Jawa sih bang Cuman mungkin karena dia Gak mau Gue tau apa gimana gitu Nah Nah saat itu Mas Budi ngobrol bang Sama si Ivan nih Dalam bahasa Jawa Gue disitu gak ngerti kan Ya Yang gue tangkap sih Ternyata Dari akhir pembicaraannya itu Si Mas Budi ini Ditampakin Sosok Dari balik pintu yang di belakang Jadi Gak tau Kenapa itu pintu belakang Gak ditutup rapat kan sama dia Jadi masih ada celah Sedikit gitu Pintu yang mau arah kamar dulu tuh Iya Nah itu dia Ternyata ditampakin sosok gitu bang Gak tau sosok apa Dia cuma ngintip dong Dari selap pintu Dari selap pintu Nah si Mas Budi itu cerita kayak gitu Akhirnya gue mau terbuka nih Akhirnya gue mau terbuka Akhirnya gue bertiga itu Cerita lah Gue gak setau Kalau gue ketemu ini Ketemu sosok perempuan Di dalam Awalnya si Ivan Gak percaya Cuma karena dia nekenin terus Nanya Ah yang bener loh Yang bener Ini siapa bener Akhirnya gue ceritain lagi bang Detail ke dia tuh Tragedinya kayak gimana Dia cuma kayak ketawa dong Jadi si Ivan ini mana ketawa bang Setelah cerita itu semua Iya Gue gak tau kenapa Dia kan gak percaya Cuma ketawa ya Tapi dia gak buka suara apa Enggak Cuma ketawa doang Cuma kayak orang ngeledek lah Gimana sih Jadi pas Setelah cerita gitu bang Gue diajak Ipan Buat tidur disini aja Pindah Lu besok lu pindah aja Ke tempat Ini yang gue Yang tempat Jadi kantorannya dia tuh Munya keluarganya dia tuh Ya udah Akhirnya malam itu gue tidur Sama si Ivan berdua Sama cerita Kita cerita-cerita lah tuh Gue sambil Percayain si Ivan lagi Ceritain si Ivan Si Ivan juga kepo sebenernya Emang gue nanya-nanya mulu Lu di apa nanya Ya udah gue ceritain kayak gini-gini Baru si Ivan itu Sebenernya ngakuin disitu tuh bang Dia baru ngaku disitu Pas gue lagi berdua Kalau ternyata emang Belakang itu kuburan Dia ngomong kayak gitu Gue gak kaget Karena kan gak tau sebelumnya Ya udah Akhirnya gue Gimana ya Gue kesel gitu mah Kesel sama dia Cuman kesel Gak kesel Baper gitu Apa marah gitu Emang kesel Gila lu Gila lu Gila lu Gue bukannya dari awal Harus tauin kebangkan kuburan Ya lu Orang dari awal Pan Gue udah nawarin lu Lu mau tidur di tempat gue Apa disini Ya lu malam ini disini Ya salah gue juga sih Iya Kita malam itu tidur Terus besoknya Pagi Gue langsung beres-beres Pindah Pindah tempat Jadi Pas pindah tempat Gila tuh Gue mulai tidur di tempatnya si Ivan itu Kita mulai buka lagi Akhirnya seperti biasa Nah selama gue kerja itu Gue sering mampir ke warkop Yang sebelah itu Sebelah kanan Gue sering mampir ke warkop Pas suatu hari Si Gue lagi sama Ivan di warkop ini Itu pas malam juga Nah kemudian warkop itu lagi sepi Gue udah deket lah Sama yang jaga warkop ini Nah Karena kan Dia orang Sunda Ngambung Kalau gue ajak ngomong bahasa Indonesia Gak sih enak gitu Si Ivan itu Nyeletuk bang Ke tukang warkopnya ini Ini sisaru kemarin Dilihat ikung celana katanya Nah si Menjaga warkopnya ini Kaget bang Dia kaget Kayak ngerti Ah ya bener loh Awalnya gue gak mau cerita Cuman karena Ivan ngomong yaudah Gue cerita disitu Gue kasih tauin sama dia Dia mulai Cerita juga waktu ke dia Akhirnya gue diajak bang Ke belakang Ke kuburan itu Ke belakang ini Nih sini lu liat Pintu yang kebuka tuh Ternyata pas bulat Bener bang Itu keburan kan Ah gila keburan Sebelumnya Gue udah tau sih sebenernya Udah tau Cuman gue Kaget aja gitu Ternyata keburannya gede Satu dua apa Keburan? Banyak kayak Kober gitu Keburan umum gitu ya Keburan jawa gimana sih bang Batu nisanya gitu Setelah dia menunjukinnya tuh Dia cerita tuh bang Gue tentu pernah Selalu meluat kerja disini Gue lagi nyuci piring juga Mau nutup Posisi pintunya Dia tuh yang mau kara keluar Dia gak tutup bang Tentu Makan itu posisi deket Sama kamar madinya dia Nah dia nyuci disitu tuh Itu sekitar kata dia Sekitar jam 2an Jam 2, jam 3 Dia ditampakin bocon disitu bang Pas gue denger itu lah Gila Ya shock lah Banyak juga gitu Nah nyambung tuh bang Nyambung karena dia nyebutin pocong kan Si Ivan ini nyerita lagi Si Ivan nyerita Karena dia kan punya bangunan 2 bang Yang satu yang udah kosong gitu Nah dibangunan ini tuh 2 atau 3 lantai gitu Gue lupa Jadi tuh pas gue dateng Memang udah kosong kayak Kata si Ivan juga tuh kosong udah lama 5-6 tahunan lah Nah si Ivan ini cerita Kalo dulu tuh pernah dipake Buat jual free chicken gitu Lantai atasnya ini Cuma buat dibuat Naruh bahan dong bang Naruh bahan-bahan ayam gitu lah Dan satu saat ini Si pegawainya ini Disuruh Ngambil ke atas Bahan-bahan Nah jadi Kan 2 lantai ya Itu pas dia naik tangga Itu gak langsung Gak langsung ke ruangan Yang di atas itu Jadi ada pintu bang Jadi di atas tangga itu ada pintu Baru tuh dia Kalo mau buka Baru bisa ke ruangan itu Kebetulan pas itu kata dia Pintunya itu sama Gak-gak ketutup Pas dia buru naik Ternyata si pegawainya itu Ditapakin pocong Dari balik pintu gitu Dia pocongnya kayak gini Dari sela-sela pintu itu? Dari sela-sela pintu Pintu yang gak ketutup itu? Iya Dari lantai atas Nah si pegawai itu Pingsan bang Dijatuh Panik dah tuh Si Ivan itu tau Karena Nah jadi si Ivan ini Punya pembantu cowok bang Namanya Mas Sandi Nah jadi mas Sandi ini Disuruh ngecekin Disuruh ngecekin Ini Ruku-rukunya dia Dia yang perawatin gitu Dia merawatin Ada suatu saat Mas Sandi ini Lagi ngecek ruku yang Dijadikan Menjual Crican itu Nah si pegawainya ini Cerita ke mas Sandi Gini-gini Gini Yaudah Si mas Sandi Kita ke Ivan Nyambung Nah jadi setelah Ivan cerita gitu Ya mungkin Pocongnya ini Pocongnya sama Apa gimana gitu kan Yaudah Kita Disitu Seampe jem Berapa Ampe jem 12 Sampai jem 1 Kita cerita gitu Ngobrolin setan Ya udah Karena gue udah Lumayan Kayak kebiasa gitu Akhirnya Malam itu Gue pulang Tidur lah tuh Pas tidur Gak ada apa-apa Besoknya gue buka lagi Kayak biasa Singkat cerita Gue mulai kerjanya biasa Kebetulan pas malam itu kan Harusnya gue Mandi Di Mes lah Gue sebutnya mes ya Mandi di mes lah Cuma gue gak tau gak apa Gue gerah Gue mandi di dalam Di kafe Kamar mandi kafe Nah kebetulan Saat itu Si Pat udah pulang dulu kan Gue masih migang kunci kan Yaudah gue tutup dulu Rolling door Gue mandi Sekalian gue juga Mau nyantai-nyantai dulu Bang Mau nyebat Gitu Jadi gue mandi Jadi kan kamar mandi gue Yang kamar mandi kafe belakang tuh Itu sebenernya bukan kamar mandi umum Bang Cuma buat pegawai-pegawai doang Baru tuh Kalau ada customer yang kebelet gitu Yaudah Boleh dipakai gitu Jadi posisi kamar mandinya itu Sama gak ketutup bang Cuma kayak Keliatan lah Jadi loteng yang kebuka itu Keliatan dari gue bang Itu posisi lumayan udah malam sih Gue lupa jamnya Pas gue mandi itu Sama gue ngerasain kayak Hawa-hawa yang kemana gitu Gue mulai Netting lah Udah mulai pikiran gue udah kaca pas mandi Nah di ekor mata gue ini Kan gue mandi mana pas ini Mana pas sana nih Karena kan bak mandi disini Gue mandi pas sana Jadi Ini nih Yang loteng kebuka Jadi ekor mata gue ngeliat kesini Itu gue ngeliat kayak ada Sosok gitu Liat ada sosok Wah Yaudah tapi gue Bukus mandi Cuma gue Yakin nih ada sosok nih Pas gue mandi Gue buru-buru mandi Gue langsung pake baju Dan setelah macem Gue buka rolling door Akhirnya gue Nyebats di depan pintu Nyebats di depan pintu Itu Pintu belakang gak gue tutup bang Yang pintu belakang Yang buka kamar lo itu Enggak gue tutup Jadi keliatan kan Cuma gue marup ke jalanan Cuma gak tau gak apa Pas gue Lagi main hp Nyebats gitu Kayak ada ngelewat gitu Udah mandir Di belakang Di belakang Gue gak ngeliat sih Cuma gue kayak ngerasain Wah Kayak ada mulai mandir Ya udah akhirnya gue tutup Gue tutup Gue balik Cabut lah tuh Karena kan gue pake motor Dikasih motor juga gitu Akhirnya gue cabut Cabut Tidur lah tuh bang Jadi selang beberapa Kejadian yang terus Kayak neror gue gitu loh Temen-temen Gue ini Suatu saat Pas malem itu gue nanya Gue mampir ke Penjualan si goreng Pade Mudi Udah Gue makan disitu bang Sendiri Saat itu posisi sendiri Gue selang nanya Ke Pade Pade ini dulu Tempat apa sih Ini sebelumnya Sebelum cafe apa sih Pade itu Langsung Nyeritain lah Ini emang udah kosong Udah lama Bongunan dalamnya tuh Sebelumnya Gak kayak gitu Itu di renov Pas Kamu belum dateng Pas emang mau rencana Bongun cafe Kalau yang di samping Pade Kan ada Bongunan lagi Itu bak Yang kosong itu Kalau yang di samping ini Emang udah lumayan lama Kosong Itu kosong udah sekitar 5-6 tahunan Dia ngomong gitu bang Sebelumnya Juga ditempatin Memang jual free chicken Gitu Emang kamu kenapa Ada yang ganggu Nah dia nanya gitu bang Akhirnya ya Gue terbuka bang Gue jelasin Gue ceritain Kalau gue ditampakin Gini-gini Ya Pade Selalu ditampakin Ini Sosok kuntilanak Di dalam Pade cuma Nyengir sama budinya Cuma nyengir doang Akhirnya Pade juga Langsung Nyeritain lagi bang Ya kuntilanak itu Emang sosok disitu Menunggu situ bang Menunggu cafe lo itu Menunggu situ emang Dan kata dia Gak lumayan lama Soalnya Kalau emang lagi Dagangannya lagi Sepi nih Otomatis kan dia Larut malam tuh Pas sebelum cafe itu buka Pade sering duduk disitu Duduk di depan rolling door Nah Dari dalam Suka ada yang Bergerudur pagi mana gitu Pada itu cerita kayak gitu Ya mungkin tuh Penunggu kuntilanaknya Nah Kalau yang sosok pocong Pade Wah pocong Kok kamu juga juga pocong Enggak sih Pade Cuman di castor doang Yang jual warkop itu Nah kalau pocong itu disamping Oh sampingnya itu Pade Iya Itu Gak tau Penunggu sini apa Bukan gitu Cuman Pade itu tau Kalau sosok pocong itu disini Jadi itu Ada dua sosok bang Pocong yang di Sebelah bangunan cafe gue Untuk lelok itu di Cafe gue ini Pas Pade Nges tau Emang wilayah Ibarat kata Kecapatan itu lah Itu dulunya kayak tempat Pembantaian gitu lah Pembantaian PKI Jadi tuh Banyak Korban-korbannya yang Dikubur di belakang itu Kemungkinan banyak Korban-korban pembantaian ERA PKI itu Dikubur di Pemakaman yang belakang cafe situ Jadi emang Pas gue iseng juga Ngelet kebulannya Emang kebulan Kebulan tua Jawa gitu Bulan Jawa yang tua Nah Daripada gak ada informasi lagi Selain informasi itu Udah gak ada sih Bang Dia cuma Pade itu Cuma gak setau Tragedinya kayak gitu History tempat Kecamatan itu kayak gini Dan lu Abis itu gimana Pas denger penjelasan Dari si Pade itu gimana Akhirnya Gue ibarat Kayak takut Cuma agak disamping itu Gue agak lega gitu Karena gue Tau nih gue Tau sosok apa History tempatnya Kayak gimana gitu Sosoknya apa aja gitu Gue udah lumayan Tenang lah Walaupun gue Sebenernya takut juga Akhirnya Selama beberapa itu Gue masih kerja Masih kerja Gue tuh udah jalan Sebulan setengah bang Gak tau gak apa Gue juga kangen Suasanya rumah Akhirnya gue mutusin Dari kerjaan Gue ngomong sama temen gue Gue cabut aja ke Jakarta Gue pulang Gue juga gak tau bang Yaudah Gue juga tau kok Lu disini Kanan matin Gak nyaman Gak nyaman Berarti lu total kerja disitu Selama satu setengah bulan Satu setengah bulan Nah tadi kan Pas lagi pertama kali Lu cerita sama si Ivan Yang tentang sosok Kuntilanak itu Dia kan sempet ketawa Itu lu tanya gak sih Kenapa dia bisa ketawa Pas lu ceritain Sosok kuntilanak itu Nah itu dia ketawa Karena emang dia udah tau bang Karena emang dia tau Cuman dia gak mau Ngasih tau ke gue Dari awal gitu Kalau di belakang Nggak kuntilanak Ya mungkin Mungkin takutnya Dia ngira Gue nanti bakal takut Kerja disini Apa gimana Terus gak nyaman Akhirnya Kebongkar Gara-gara gue sendiri Yang ngalamin gitu Dan Gak ada Maksudnya selain Bekas pembantain Gak ada Tragedi misalnya Kayak perempuan itu Pernah jantung diri disitu Atau bunuh diri gitu Kalau sosok History History dari sosok itu sih Gua kurang tau bang Gak dapet ya ceritanya Dan lu gak nanya sama si Ivan gitu Gak nanya sih Gak cerita juga dia Gak cerita juga Oke Gue tau aja disitu Sosok Kuntilanak sama Ngocong lah Dan tadi Partner lu siapa Mas Budi ya Mas Budi Mas Budi itu Pas lu recent Dia masih kerja Masih kerja Masih kerja Pengalaman mistisnya cuma yang itu doang Yang diintip dari belakang doang Iya dari situ doang Gak pernah cerita lagi dia Gak pernah lihat apa lagi disitu Ya itu paling Yang diintipin dari sosok Dari balik pintu Sama yang rambut itu Karena kan disitu Dia ada Itu doang sih paling dia Nah itu dia Tadi kan lu sempet bahasin tentang rambut itu Yang baru-baru sebutin Itu kejawab gak sih Rambut siapa Rambut pentil anak itu Itu sampai sekarang juga belum tahu banget Itu rambut siapa Karena emang panjang banget Dan jumlahnya banyak atau sedikit sih Lumayan banyak sih Lumayan banyak Karena kita sapuin Pas kita satuin di Apa Pengki gitu kan Itu Ini lumayan banyak Lumayan banyak Dan panjang-panjang Bisa rontok juga rambutnya Mungkin Karena gak pakai sabok Nah Setelah Lu resign Satu setelan bulan kerja Itu kafenya masih jalan Atau gimana tuh Itu Sebulan Setelah gue resign Ternyata kafenya tutup bang Kenapa tutup ya sih Gak tahu sih Apa Mungkin Daya jualnya juga kurang Karena mungkin di wilayah situ Ya ya Agak kurang penjualannya Agak kurang Oke jadi Itulah pengalaman mistis lu Ketika lu Mencoba merantau ke Jogja ya Iya Dan buat kalian yang Pengen siapa-siapa Sarul Lebih jauh lagi Pengen kenalan sama Sarul Bisa mampir ke Instagramnya aja Itu dimana Rul Instagram lu Rul Di At Bangsaro underscore Oke nanti linknya gue taruh di deskripsi Kalian sapa-sapa aja Dan mampir ke Instagramnya si Bang Aro Siapa tahu Kalian juga ada yang tinggal di daerah tempat Cafe-nya si Aro Di Jogja Jogja Pelonton-pelonton terawal Banyak juga orang Jogja Siapa tahu Tahu Ini daeranya Ciri-cirinya apa nih Rul Daerahnya Rul Ciri-cirinya tuh ada Sosok Rumah Yang emang tuh udah mistis Dan terkenal disitu Oh apa namanya Rumah apa tuh Rumah pocong Titik-titik Oh ada disana Itu satu kecamatan lah ibaratnya Di Jogja itu ada Di Jogja Baru gak buat rumah pocong gitu Boleh kesan gak sih Boleh sih Ya rumah pocong sumi Pocong sumi Iya Oh disitu tempatnya Iya satu kecamatan Baru pocong sumi Oke oke Dan Dan gue mau setahun lagi Kecamatan yang tempat gue kerja itu Itu gak terlalu besar Itu disitu ada Kuburan Kerajaan Kerajaan Keraton Apa bukan Kerajaan Mataram Mataram Oh berarti Kuburan kuno itu ya Iya Kuburan Kerajaan Jaraknya gak terlalu jauh dari cafe Enggak terlalu jauh Oke oke Sekitar 5 menit 5 menit Dari cafe Serem juga ya daerahnya ya Lumayan Yaudah Jadi buat kalian yang pengen Sapa-sapa di jauh lagi Mampir aja instagramnya Si Arul itu Udah ada di deskripsi Udah gue taro Podcast malam ini Gue rasa cukup sampai sini aja Thank you banget Udah share pengalaman mistis Ketika lu merantul di Jogja Siap Gue Adi Dalam Tere Malam Dan seharusnya izin pamit Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.